Pelaksana tugas Ketua Umum KONI Sumatera Barat, Saiful, mengundang jajaran tim Satgas dan tim Monotoring PON Sumatera Barat untuk membahas berbagai persoalan menyangkut persiapan TC penuh atau PLADDA di Hotel Pangeran Bik. Ada dua pokok masalah yang dibahas dalam rapat tersebut. Yang pertama, masalah penetapan bantuan pengadaan peralatan pertandingan. Yang kedua, masalah mematangkan persiapan TC penuh dan TC terpadu PON Sumatera Barat. Dari pertemuan itu, semua masalah mengenai persiapan PON terjawab dan bisa diatasi dengan sebaik mungkin. Menurut Saiful, saat pelaksanaan TC penuh, semua pelatih dan atlet bisa berkonsentrasi penuh, khusus masalah peralatan pertandingan kepada ketumpeng prof cabur yang meloloskan atletnya ke PON untuk membelinya. Sesuai dengan usulan dan permintaannya. Selain itu, mengenai target emas yang ditargetkan oleh KONI Sumbar yang masih gonjang ganjing, Ketua KONI Sumbar Saiful menjawab, kalau untuk proses target tersebut sudah diserahkan sepenuhnya pada tim Satgas, yang saat ini sedang melakukan koordinasi dengan cabur-cabur. Sementara untuk target umum, KONI menargetkan 16 emas. Kita melaksanakan rapat dengan cabur-cabur yang melolos, yaitu menyangkut dengan pelaksanaan tes penuh, yang seolah kita laksanakan tanggal 18 bulan sampai 31 Kursus, dan juga dengan tes yang terpadu tanggal 2 September sampai ke perangkatan. Itu yang pertama, menjatuhkan visi kita. Yang kedua, kita melakukan tentang pengadaan, tentang finalisasi pengadaan peralatan pertandingan atlet pada hari ini. Harus kelihatan, harus final. Untuk peralatan cabur-cabur ini, yang mendesak, Pak? Ya, yang dibutuhkan berkah, seperti contoh angka berat, mereka perlu anggil kaki dulu, yang perlu punya suyaan, ikat pinggong, itu salah satu contohnya. Kalau sekarang, kita bisa mereka pakai, bisa mereka mempakaian, bisa mereka penggunakan. Nah, jadi pada waktu pertandingan, target umum kuni sumbar, ada menyatakan 16 bulan, itu kan target umum. Target 16 bulan ini kan target sumbar belum lolos pun atlet ini. Sekarang, kita harus lihat juga, harus mau kita melihat kepada diri kita, di perapun kemarin berapa sih kita lolos? Belum, ya. Nah, namun demikian kita tidak peta semangat, kita semangat, kita optimis. Maka itu, kita bentuklah satu tugas. Dimana satu tugas ini telah mengadakan pertemuan dengan cabang-cabang olahga, dengan kursusnya, dengan pelatih, ya. Sebagai PLT KONI Sumbar, kata Seiful, dirinya hanya bisa berharap, dan tetap selalu siap mendukung ketumpeng prof, cabor, pelatih, dan atlet, dalam mempersiapkan atletnya dengan baik, dan berlatih bersungguh-sungguh sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat. Tim Liputan, Sumbar TV